Pusat konveksi di Pasar Besar Madiun dinilai kurang diminati masyarakat. Harga jual pun cukup mahal. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun bakal menggandeng distributor konveksi Pasar Tanah Abang dalam penyediaan barang-barang konveksi di Pasar Besar Madiun. Pusat konveksi ini berada di lantai 2 Pasar Besar Madiun, kondisinya sepi pengunjung. Hanya waktu-waktu tertentu seperti mendekati lebaran, pengunjungnya cukup ramai. Namun, permasalahan lain tidak diminati oleh masyarakat karena harganya mahal. Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansara Sidi saat dikonfirmasi melalui telpon mengatakan untuk menghidupkan kembali pusat konveksi di Pasar Besar Madiun, Pemkot bakal bekerjasama dengan Pasar Tanah Abang, khususnya distributor dalam penyediaan barang-barang konveksi. Dengan kerjasama tersebut, diharapkan barang dagangan bisa dijual dengan harga yang bersaing. Keteksi tas, distribusi barangnya. Jadi kita menghubungi produsen yang mensuplai Tanah Abang. Jadi konveksi, produsen konveksi yang mensuplai pedagang Tanah Abang, itu nanti mensuplai pedagang di Pasar Besar Madiun. Kualitas harus dijaga dengan harga, dengan kualitas yang baik, tapi harga sangat terjangkau, artinya sudah berbeda dengan harga-harga yang terdahulu. Karena kita bisa menekan biaya, ada margin yang cukup untuk menekan harga. Rencananya Pemkot Madiun bakal membawa 30 pedagang konveksi Pasar Besar ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Para pedagang akan belajar mengenai pemilihan barang dan mencari barang dengan harga yang bersaing.